Pemirsa sejak pendaratan manusia di bulan pada 4 dekade lalu yang dilakukan oleh NASA hingga kini menjadi sebuah kontroversi di muka dunia. Lalu benarkan Neil Armstrong dan kedua temannya mendarat di bulan, serta fakta apa saja yang terkuat di bulan, berikut berita selengkapnya. Bulan merupakan salah satu satelit alami terbesar kelima di sistem tata surya kita. Sebagai satelit alami, bulan memiliki banyak fakta dan misteri. Fakta bahwa sumber cahaya bulan pada dasarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Lalu jika dilihat dengan mata telanjang, wajah bulan tampak memiliki permukaan yang rata. Namun ternyata permukaan bulan tidaklah mulus karena terdapat barisan pegunungan dengan rata-rata ketinggian mencapai 1.900 meter. Lintasan orbit bulan terhadap bumi hampir bulat sempurna di antara semua sistem tata surya. Di sisi lain, bulan memiliki sejumlah fenomena terhadap bumi, yakni terjadinya supermoon dan bulan sabit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga antariksa Amerika Serikat atau NASA, bulan diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Saat benda angkasa mengalami benturan dengan bumi, kemudian menyebabkan terjadinya hamburan miliaran ton material ke angkasa yang lama-kelamaan menyatu membentuk bulan. Teori ini disebut sebagai giant impact. Selain itu, hipotesis baru muncul jika bulan awalnya terbentuk dari 2 bulan, yang berarti bulan yang kecil menyatu dengan bulan yang besar. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, NASA melakukan misi penjelajahan Apollo 11 ke bulan dengan mengirim para astronotnya, diantaranya Buzz Aldrin, Michael Collins, dan Neil Armstrong. Amerika menyatakan misi ini merupakan suatu pencapaian keberhasilan yang luar biasa untuk dunia. Sayangnya, hingga kini masih banyak masyarakat dunia meragukan kebenarannya. Mendarat di bulan dianggap sebagai sebuah kebohongan politik belaka dan upaya Amerika menandingi Uni Soviet yang lebih dulu mampu menaklukkan luar angkasa dengan kosmonotnya Yuri Gagarin. Teori konspirasi yang berkembang menyebutkan terdapat beberapa kejanggalan dalam misi pendaratan manusia di bulan. Antara lain, yang pertama, adanya bayangan dari berbagai obyek yang terekam dalam gambar dokumentasi pendaratan di bulan. Menurut sejumlah pakar astronomi, tidak mungkin gambar itu diambil dari permukaan bulan yang gelap gulita. Kedua, Armstrong terlihat sedang turun menjojaki tangga modul ruang angkasa yang diawakinya. Namun, jika orang itu yang turun merupakan Armstrong, maka orang yang mengambil gambar adalah Buzz Aldrin. Berarti, orang yang pertama kali menjejakkan kakinya di bulan adalah Buzz Aldrin, bukan Neil Armstrong. Ketiga, selama berada di bulan, ketiga astronot ini tidak banyak bicara. Keempat, penancapan bendera Amerika Serikat di permukaan bulan. Jika dilihat, bendera tersebut berkibar, padahal di bulan tidak ada angin. Dari sejumlah kontroversi yang berkembang di dunia internasional, NASA menampik pernyataan tersebut. Tanggal 8 September 2013, NASA kembali mengirimkan misi luar angkasa, namun tanpa awak. Melainkan hanya robot eksplorasi baru, yakni Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, atau LADY. Robot ini diluncurkan dari wilayah Virginia. Tujuan misi ini untuk mengukur variasi atmosfer dan sejumlah misteri yang belum terkuak di bulan. Meski demikian, dari sejumlah misi penjelajahan ke luar angkasa yang dilakukan, NASA tidak terlepas dari ajang persaingan di antara negara-negara maju untuk menunjukkan kekuatan penjelajahan badan antariksanya. Roy Febrianto, Metro Tisi. Terima kasih. Terima kasih.